Intro Sahabat foto, apa kabar? Masih konsisten di dunia fotografi, kali ini kita akan bahas menjual foto di Shutterstock dan bagaimana mendapatkan dolar darinya. Saya termasuk baru di Shutterstock, belum satu bulan, meski memotret sudah lama sekali, yaitu sejak zaman celluloid atau kamera film. Kali ini saya akan bercerita pengalaman saya mulai bergabung sebagai kontributor Shutterstock sekitar 3 minggu yang lalu, tepatnya di tanggal 19 Januari 2022, bulan lalu. Sebagaimana kita ketahui, ada dua status keanggotaan pada Shutterstock, yang pertama sebagai pembeli foto, dan kedua sebagai kontributor, yaitu orang yang menjual fotonya di Shutterstock. Upload pertama saya, saya submit 11 buah foto dengan berbagai tema dan juga kualitas yang bervariasi. Maksud saya, ketika nanti ada foto yang diterima dan ada yang ditolak oleh Shutterstock, dengan melihat hasil review, saya sekalian akan paham spek foto serta level kualitas yang disyaratkan oleh Shutterstock. Dari 11 foto yang di-upload, hanya 3 foto yang di-approve. 8 foto ditolak dengan berbagai alasan, mulai dari autofocus, noise atau film grain, ada similar content, ada noise artifacts, ada visible trademark, kemudian missing at work property release, ada intellectual property, dan visible trademark. Mari kita lihat satu persatu. Pada foto ini, terdapat tulisan Banjarmasin yang dianggap oleh Shutterstock sebagai brand name atau logo. Selain itu, juga ada bagian-bagian tertentu pada subyek utama yang kurang tajam atau out of focus. Pada foto di bawahnya, daratan hasil kerajinan tangan desa purun Banjarmasin ditolak karena noise dan juga ada bagian yang kurang fokus. Foto sebelah atas diterima, sedangkan yang bawah, foto kulit pohon ditolak. Juga karena noise atau film grain serta out of focus. Mungkin karena memakai bukaan besar sehingga ruang tajamnya sedikit sempit. Menjadi pelajaran ke depan bagi saya bahwa tidak selalu bukaan lebar itu menjadikan foto diterima. Pada foto bunga kamboja pertama, ada komen similar content karena dianggap terlalu mirip dengan foto-foto kamboja lain yang sudah di-approve sebelumnya. Ketika membuat judul, kita harus memperhatikan betul jangan ada kata atau istilah Indonesia yang tidak diterjemahkan ke bahasa Inggris. Karena judul harus ada dalam bahasa Inggris. Nah, kalau ini contoh yang diterima. Foto pacu jauhi di Sumatera Barat dan foto nelayan yang sedang menebar jala di Karimun Jawa. Pada foto kedua, gambar grafiti yang saya foto di Bogor ditolak karena tidak dilengkapi dengan property release dari seniman yang menggambar. Kita menjadi paham bahwa foto gambar-gambar grafiti yang banyak ditemui di jalanan harus dilengkapi dengan artwork property release atau solusi lain kita masukkan ke kategori editorial, bukan komersial yang menjadi kesalahan saya pada foto ini. Foto yang atas ditolak karena dianggap sebagai intellectual property. Ini adalah foto bangunan berbentuk kura-kura raksasa di Jepara. Termasuk ke dalam kategori ini seperti gambar seni, karya tulisan, musik, bangunan, dan objek lain yang dilindungi oleh hat cipta. Foto masjid atau awun puncak ini juga sama. Selain masalah noise juga dianggap intellectual property. Tapi berbeda kejadiannya pada kedua foto ini. Masjid Raya Pontianak dan Gereja Belunduk Semarang yang sebenarnya tidak kalah unik desainnya dibanding masjid atau awun, namun keduanya lolos. Foto pertama ditolak karena judul masih harus dikoreksi, sementara foto kedua ternyata ada tulisan merk atau logo di alas plastik, meski samar terlihat. Ketika itu saya yang kurang jeli melihatnya. Foto alat berat ini harus dimasukkan ke kategori editorial karena meski tidak terlalu kelihatan, dibalik kaca jendela masih nampak bayangan wajah pengemudi. Sebagaimana kita ketahui, foto-foto yang memuat wajah manusia jika tidak ada model release harus dimasukkan ke dalam kategori editorial. Seperti itu foto-foto saya yang ditolak pada awal upload ke Shutterstock. Dari pengalaman tersebut, saya mulai paham kriteria dan spek foto yang disyaratkan oleh Shutterstock. Logika sederhananya, mereka tentu tidak ingin etalase toko mereka dipenuhi oleh barang-barang yang tidak akan laku dijual. Aspek utama yang disyaratkan adalah ketajaman gambar dan resolusi yang cukup. Di samping tentu saja komposisi dan exposure. Seminggu pertama bergabung, meski banyak ditolak, salah satu dari tiga foto sayang di-approve, ternyata laku terjual. Momen yang menjadikan semangat saya kembali naik setelah sebelumnya foto banyak ditolak. Foto tawon yang sedang hinggap di bunga berwarna ungu dibeli oleh seseorang dari Perancis. Saya biasanya rutin mengupload 10 foto atau lebih setiap hari atau 2 hari sekali setelah hasil review keluar. Momen menyenangkan kembali terjadi ketika foto berbeda laku terjual. Foto petani yang sedang panen dibeli oleh seseorang dari Jakarta. Lalu, hanya berselang 2 hari sesudahnya, foto ketiga, yaitu foto masjid kubah emas Depok dibeli oleh seseorang dari Rusia. Jujur, saya tidak menyangka meski belum genap sebulan bergabung dengan Shutterstock, dengan jumlah foto yang masih sedikit, masih di bawah 30 foto, ternyata sangat mungkin foto kita sudah ada pembelinya. Tentu saja, hal ini membuat semangat saya semakin tinggi. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengajak teman-teman fotografer yang sudah memiliki banyak foto, namun lebih banyak hanya tersimpan di harddisk. Ayo, tidak ada salahnya mencoba untuk menjadi kontributor Shutterstock. Tidak usah dulu bicara soal pendapatan yang besar, namun sesuai berjalannya waktu, ketika galeri teman-teman di Shutterstock sudah banyak stok foto, secara logika, kemungkinan terjualnya pun akan semakin besar. Satu foto bisa laku berkali-kali, dan masing-masing tentunya akan menghasilkan dolar bagi kontributor. Ketika kita sedang asik memotret di lapangan, atau bahkan sedang istirahat di rumah, tahu-tahu foto kita dibeli orang. Pasarnya tidak hanya lokal, namun seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba, terus semangat, dan salam potret!